Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat selalu ya Tiga hari ini tidak membuat materi ya Kali ini saya akan membuat materi Cara membuat pola kerah sanggih Tapi ada prosesnya sini, terus ini ada kerumnya ya Di sini, ukurannya standar L Standar L Nah, untuk cara pembagian lebar dada Lebar apa, video kemarin sudah ada ya Jadi bisa nyimak video sebelumnya, nanti ada Oke, sebelum saya lanjut Tolong didukung channel ini ya Dengan like yang paling utama Tekan tombol subscribe itu ya Dan tanda jempol like itu di klik ya Kalau misalkan berkenan dengan materi-materi dari Mas Piat Jadi nanti membuat saya semangat membuat materi-materi terbaru Begitu Kalau bermanfaat bisa di share ke grup masing-masing Atau di berada sendiri-sendiri ya Jadi bisa buat belajar Seterusnya, lebih gampang untuk mencari Langsung saja Akan saya lanjutkan cara membuat polanya ya Nah, yang saya pakai ya Penggaris, ada gunting seperti itu Oke, dilanjut ya Langsung cara pembuatan polanya Nah Pertama Kalau kita di kertas seperti ini ya Kita buat dari suruh dulu bagian depan Seperti ini Atau Kita luruskan ya Gini Nah Setelah dapat garis lurus Bagian bawah Kita garis Siku Ya Gini Nah Ini garis batas bagian bawah ya Terus dari sini Supaya bagian depan Bagian ini serong ya Kalau tidak diserong Nanti Dia itu akan naik ke atas bajunya Jadi Dilihat itu tidak enak Ya Dari sini kita naikkan Ini sekitar Tiga setengah Tiga senti ya Tiga senti gini Nah Gini Terus garis serong Gini Terus garis lagi dua Tambah lagi satu senti Untuk garis prises Atau sambungan ya Misalnya tidak mau ada sambungan Nanti ya Ditambah kampung keliling sendiri Juga bisa Terus dari sini Kita ambil ukuran panjang baju Panjang baju 74 ya Panjang baju 74 7 plak Kalau ada prisesnya Ditambah dua senti Jadi 76 Karena dikurangi Dipotong nanti ya 76 Kita ambil disini 76 Dari sini ya 76 itu Dari garis Panjang baju tadi Begitu Terus kita garis lagi disini Nah setelah itu Kita garis Garis lurus Lurus Satu Nah Penggaris jangan dirubah ya Jangan dialihkan dulu Kita garis Untuk turun pundak Satu roll Atau sekitar Tiga setengah Kurang sedikit Di atas ini Kita ambil Tambah satu senti Untuk kampung Nah gini Setelah itu Ini kerahnya sekitar 42 ya 42 Kita ambil Untuk mendatar Saya ambil 9 9 ya Terus menurun Saya ambil 8 setengah 8,5 Ya Nah Seperti itu Setelah dapat itu Misalnya Polanya kerah kan Seperti ini Nah Kita garis Kayak gini Ini ya Ini Nah Ini Hmm Terus bagian kerah ini Dari sini Kita 2 cm ya 2 cm Eh 2,5 cm ya Di sini Terus dari sini Kita turunkan Sekitar 7 cm Hmm Setelah itu Kita garis Seperti ini 9 atau 7 Bisa ya Kita garis Nah Di sini Jadi mulai kancing itu di sini Mulai kancing di sini Terus dari Bagian ini Kita tambah Kita 1 cm Nah Eh apa 2,5 cm Di sini Jadi mulai kerahnya itu Di sini nanti Di sini ya Di sini Di sini Nah Bagian sini kita bulatkan ya Di sini bulat Kerahnya Yang model itu Nah Kancing dari sini 1 Terus Kita ambil 10 2 3 3 10 4 Nah Segini 1 2 3 4 Misalkan Masih 5 Ya di sini Nah Ini 2 3 4 5 Nah Bergantung Setelah itu Setelah ini jadi ya Bagian kerah ini Terus kita lihat Bagian Lebar kundak Ini Lebar kundak 39 39 Dibagi 2 Menjadi 19,5 Didapat dari mana 39 Ya diukur dari Hasil dari pengukuran orangnya tadi Misalkan seperti itu Nah Terus dari 39 itu dibagi 2 Jadi 19,5 Terus garis lurus Eh garis serangnya seperti ini 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 Nah Turun kundaknya ini kan Jadinya di sini Nah Gitu Setelah itu Kita ambil Lingkar ketiak Lingkar ketiaknya ini Kita ambil ziku Rumusnya dari separuh Lebar kundak tadi 19,5 19,5 Kita tambah 2 cm Satu Dua Satu Dua Nah Dua cm ini dari mana Dari Prises ini Ini kan dipotong kan Otomatis kan naik Misalkan ibu Tidak Langsung di prises Dipotong Biasa potong 19,5 Terus nanti Tampak kapur sendiri Cara potongnya juga bisa Seperti itu Ya Kalau ini caranya langsung Nah 21,5 Terus kita tarik garis lurus Di sini Nah Didapatlah Ini garis lingkar jada Ini garis lingkar jada Dari sini kita turunkan sekitar Satu setengah Ya Dari sini kita turunkan Satu setengah Ini Satu setengah ini dimulai apa Dimulai dari Kopnat Garis kopnat ya Kopnat kita ambil 24 Terus Terus 24 dibagi 2 12 Nah Didapatlah di sini Ukuran lingkar pinggang Garis lingkar pinggang Di sini Garis lingkar pinggang Ini lingkar panjur atas Nah ini Ini bawah Yang ini dimulai dari garis kopnat Ya mulainya garis kopnat Nah Setelah itu Kita ambil dulu di sini 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Nanti tanya lagi Untuk 2,5 Itu apa Itu lipatan kaceng di sini kan Nah 2,5 Jadi kalau baju kan begini nanti jadinya Begini kan Nah begini kan Jadi ini lepetan ini fungsinya ini 2,5 ini Jadi Badan baju wanita Antara depan dan belakang itu Lebih besar bagian depan Begitu Ya Setelah ini Kita ambil Bagian lingkar dada 1 per 4 dari 1 per 4 lingkar dada 26 Kita ambil 26 26 langsung di sini ya Karena sudah kita bagi ya Begitu Di sini Dari 26 Kita tambah 2 cm 2 cm untuk apa Untuk potongan Kampu dari Prisiasnya tadi Ya Begitu Terus di sini Kita ambil 22 22 Tambah 3 cm 3 cm untuk apa Untuk kopnat Apa Potongan kopnat Atau Nak itu yang di tengah ya Terus tambah 2 cm Untuk Dipotong kampu itu Kampunya nanti ada sendiri Ini untuk potongan Kampu tengah Nah Nanti saya jelaskan di atas Kalau sudah selesai Terus di sini Bagian ini 27 ya Di sini 27 Terus tambah 2 cm Seperti Seperti ini Terus kita hubungkan Dari garis-garis ini 1 2 3 Nah Gini kan Perjadinya seperti ini Terus Kita bagi Tepi ini kita ukur dulu Dari garis samping Sampai garis depan Kita ukur Ini 28 28 28 kita bagi 2 Jadi 14 Dari tengah 14 ini Kita majukan sedikit 1 cm Supaya Kopnatnya itu Bisa agak ke depan Nah itu detail ya Nah Dari sini sampai di sini 13 kurang sedikit Ini 13 kurang sedikit 13 kurang sedikit Terus kita garis lurus di sini Ya kan Garis lurus di sini Terus Kita ambil Tadi kan kopnatnya 3 cm Kita ambil kiri kanan Satu setengah Satu setengah Cara garis kopnat Di sini Nah gini Nah Untuk bagian lancipnya Selalu di bawah ya Bagian ini Selalu bagian sini Bagian sini Jangan Jangan kebalik Nah Gini Gini ya Nah Nah Setelah itu Kita garis di sini Untuk Garis sakunya Nanti kan seperti ini Garis sakunya ya Ini Pas di pinggulnya ya Gini Nanti kan seperti ini Ada garisnya gini kan Terus di sini ada kancingnya kan Terus sakunya kan seperti ini Sapunya kan seperti ini Ya Ini Sapunya kan seperti ini Nah Ini kan Sapunya kan ini Ini udah lebar nanti Orang makainya Ini ada kancing Seperti itu Ya Nah Setelah ini Bagian ini ya Ini kita ambil 19 tengah 19 tengah Nah Gini Supaya Jelas dapat sikunya Nah Gini kan Nah Jadi sikunya di sini Ini Ini dimulainya di sini Siku Siku Di sini Nah Penting bagian dada itu Cara ambilnya begini Satu Dua Tiga Empat Nah Seperti ini kan Setelah itu Kita garis Tambah kampu lagi Ya Begini Begini Set Nah Tambah lagi satu senti Untuk garis Jaitan Setelah jadi seperti ini Kita ambil Garis kerung Seperti ini kan Nah Begini kan Nah Begini Ya Begini Ini bagian depan Ini bagian belakang Begini kan Nah Begini Kita garis Nah Jadinya ini Majunya ini Sekitar Satu setengah Ya Satu senti Satu senti Jadi mulainya dipotong Di sini Setelah itu Kita ambil Penggaris Kriset Kita hubungkan Di sini Ini tengah Kognat ya Kita ambil Seperti ini Nah Gini kan Ini Nah Seperti ini Cara Motongnya Eh Cara membuat Polanya Ini sudah siap Bagian depan Terus Saya Potong ya Nah Ini Ini Terus kita ambil Jadi koplannya Di sini Nanti Kalau sudah bisa Bagian Depan Cara Membuat pola Bagian belakang Pasti Ngejah dan Gampang ya Terus ini Kita potong Ini Ini kita potong Di sini Nah Ini koplannya Di sini Apa Sambungannya Nanti Terus bagian bawah Motongnya Seperti ini Nanti kita Nanti kita Sambung Bagian Yang Belakang Nah Ini Kalau gini Motongnya ya Kita potong Langsung Seperti ini Kita boletkan Di sini Nah Ini Jadi nanti Mulai kerah Di sini Di sini Nah Kerahnya nanti Mulainya Di sini Begini Nah Begini Nah Begini Jadi kerahnya Ini Kira-kira Paham ya Kalau dapat Kalau masuk Kelas grup saya Atau Masuk kelas Online saya Pasti dapat Pula-pula kerah Seperti ini Dapat Sekarang Kita lanjut Cara motong Bagian Belakangnya Nah Sekarang Kita ambil Bagian belakang Nanti Dilanjut Secara motong Langan Kertasnya Kita balik Kita ambil Di sini Nah Kita Ambil Dua setengahnya Dimana Dua setengah Di sini Kita lupakan Dua setengah Ini nanti Tengah Bagian belakang Ini Tengah bagian belakang Kita ambil Di sini Jadi Dua setengah Dimulai Dari sini Jangan seperti ini Kalau seperti ini Salah Rusak Jadinya Polanya Dua setengahnya Di sini Ini Perlu diperhatikan Di sini Di sini Di sini Terus Kita Dua setengah Di sini Kalau sudah dapat Ini Ini Sekalian Terus Kampu Kalau Di Pola Dari saya Itu Semua Sudah Ada Kampunya Ada Sisa Jaitan Tinggal Ikuti Dari Ini Jelas Jadinya Nah Ini Bagian Belakang Ini Nainya Tidak ada Setengah Senti Sedikit Aja Supaya Bagian Depan Itu Bagian Depan Bisa Depan Dan Lebih Lebar Bagian Belakang Sedikit Nah Tadi Bagian Depan Ini Kita Ambil 9,5 Nah Ini Terus Tadi Lebih Lebih 11,5 Kita Garis Di Sini Kita Garis Kalau Sudah Bisa Bagian Depan Bagian Belakang Tinggal Ikuti Bagian Depan Kalau Sudah Bisa Bagian Depan Bagian Delapan Gampang Kita Garis Di Sini Terus Kita Garis Ini Mudah Montong Bagian Belakang Nah Gini Sudah Dapat Nah Kita Ukur Disini 12 Ini 12 Pas Terus Ini Kita Garis Kenapa Saya Mendamparnya Lebih Lebar Karena Dia Nanti Kerahnya Bisa Tegak Kalau Menurun Lebih 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 Panjang Kerahnya Terang Kekrek Jadi Turun Bagian Dadanya Melawok Nah Itu Pengalaman Saya Seperti Itu Nah Ini Terus Ini Kita Potong Kita Potong Seperti Ini Jadi Mudah Kalau Mengikuti Dari Awal Postingan Postingan Pasti Ada Ada Bisa Kalau Tidak Mengikuti Dari Awal Gingung Ini Kita Potong Seperti Ini Kan Terus Disini Kita Potong Nah Ini Ini Turus Ya Turus Langsung Nah Ini Untuk Resetnya Cara Potong Ini Ini Sampai Sampai Atas Nah Seperti Ini Terus Kita potong Bagian bawah Ini Setelah itu Kita ambil Koknatnya Sisa Dari Koknat Kita ambil Kita ambil Nah Seperti ini Jadikan polanya Nah Tadi Beritnya Satu Nah Jadi Ini pola Bagian depan Seperti ini Terus Ini Ini Pola Bagian Belakang Nah Seperti Nah Terus Cara Buat Sakunya Itu Untuk Sakunya Kita tempel Sakunya Kita tempel Seperti Ini Sakunya Jadi Polanya Saya kasih Jelas Disini Kita Baris Dulu Polanya Kita Disini Ini Ini Desini Terus Lurusnya Disini Lurusnya Disini Ya Kita Ambil Harus Bisa Harus Tahu Caranya Gait Ya ini kita potong kita potong nah cabunya gampang seperti itu saya siap kita tambah disini mudah kan disini kan nanti tinggal diplak ya polanya ya gak susah terus apa namanya untuk ujungnya ini kan ujungnya ini juga seperti ini aja ini ini mudah ini jadi nanti tinggal mengikuti pola-pola polanya ya nah seperti ini disini nanti ada kancing ini dikasih benang semua kombinasi disini nah disini 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 bagus nah jadikan adaran jadi ini dibuat dulu ini dibuat dulu kan baru kita nyambung disini baru kita nyambung ini baru kita sambung ini 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 sudah selesai A1 bagian belakang selesai cara buat lenganya ya cara buat lenganya ini 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 kertas yang lipat langsung nanti ya ini ini pertama garis lurus dulu 1 terus disini garis 2 nah ini untuk kampu kampu itu sisa jahitan ya terus kita ambil panjang lengan 54 disini kita panjang lengan 54 disini saya ambil 12,5 turun puncak lengan ya 12,5 turun puncak lengan itu 54 terus kita garis lurusnya disini disini biar tidak gerak-gerak naik ke atas nah disini juga kita garis lurus disini misalkan tidak ada banyak tidak ada kodenya kita tambah 1 roll untuk lipatan terus disini kita ambil 13 tambah 1 seti untuk kampu disini disini kita ambil 19,5 19,5 dari mana kita patahkan dari separoh kuda tadi ya gitu terus tambah 1 seti untuk kampu disini kita garis gantung dulu ini terus dari garis nomor 2 disini kita ujung disini kan disini nah ini sudah plus kampu ya sudah plus kampu sudah kesisa jahitan nanti jangan tanya ada lagi kesisa jahitan nah dari sini dari tepi sini kita maju 2,5 atau 3 cm lurus luruskan seperti ini terus ini ujung ini kita paskan disini gini terus ambil penggaris panjil nah tadi penggaris panjilnya kita ambil disini penggaris panjil nah gini disini tadi saya ambil 14 nah 14 kan disini nah pas sisa jahitan disini ini untuk lingkar sifu paling besar disini terus kita potong potongnya kita agak jauh dulu nanti misalnya apa tidak sesuai selera kita bisa kita rubah sedikit kok kurang bagus lengkungnya seperti ini kita potong lagi kayaknya kurang seraf ini bagian depan belakang depan belakang ini sama depan belakang sama saya tidak hidupkan nah setelah itu kita ambil disini karena ini ada band ini band kita ambil 8 cm disini 8 cm disini 8 cm terus kita potong 8 cm ambil tampu 1 cm disini kita ambil band ini untuk bagian pinggang untuk bagian pinggang bagian apa namanya lingkar kurangannya itu kan ada sambungannya ini nah ini ini kan kalau kurang gede ini kan nah nanti itu seperti ini di sini seperti ini ya nanti disini tambah kombinasi sendiri disini ada kombinasi sendiri bisa disini bisa mau di belah di bawah bisa belah di atas bisa misalkan ini mau diserong begini juga bisa mau diserong begini juga bisa tergantung selera ini kan sambungannya nanti ini kan bulat nyambungnya kan dibulatkan gitu mau dipas disambung di bawah ini juga bisa semua tergantung selera ini jadinya pola depan beletang depan dan belakang seperti itu semoga bisa dimengerti oke sekian tutorial cara membuat pola keras sanggih yang depannya ada lobangnya semoga bisa diterima dan bisa belajar salam sehat selalu jangan lupa like dan subscribe di channel masbya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat